Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Turiman Corner Sebuah channel yang memberikan pencerahan kepada seluruh anak bangsa khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ilmu perundang-undangan Sebagai mana channel Turiman Corner yang mengambil materi ilmu perundang-undangan bagian pertama berikut ini kita akan memaparkan ilmu perundang-undangan bagian kedua Pada bagian pertama kita sampai dengan satu pertanyaan apa yang dimaksud dengan ilmu perundang-undangan Sebagaimana slide nomor satu ini kita pahami sebentar apa yang dimaksud dengan pengertian ilmu perundang-undangan Sebagaimana pada bagian pertama bahwa ilmu perundang-undangan adalah salah satu mata kuliah yang dahulunya makanya adalah bagian dari ilmu hukum tata negara dikeluarkan menjadi mata kuliah tersendiri dan diberi nama di dalam kurikulum nasional fakultas hukum ilmu perundang-undangan baik apa yang dimaksud dengan ilmu perundang-undangan ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu selup-belup yang berkaitan dengan perangkat perundang-undangan yang dikaji dengan disiplin ilmu hukum tata negara yang membahas di dalamnya mengenai pengertian normal nanti diketahkan tentang teori normal jenis materi muatan adat-adat hirasi peraturan perundang-undangan bahasa hukum dan teknik perandangan peraturan perundang-undangan serta pengharmonisasian materi muatan peraturan perundang-undangan kita ketahui bahwa di dalam ilmu perundang-undangan ini akan dipaparkan tentang teori perundang-undangan juga hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan pertanyaan berdasar adalah karena ini adalah ilmu perundang-undangan konteks Indonesia maka perlu dipertanyakan apa yang menjadi filosofis ilmu perundang-undangan Indonesia kita ketahui bahwa ilmu perundang-undangan konteks Indonesia tentu tidak terlepas dari tiga landasan ketatanegaraan kita ada landasan filosofi ada landasan juridik dan ada landasan operasional tentu yang menjadi dasar filosofis adalah Pancasila tetapi bagaimana pemahaman Pancasila ketika dikaitkan dengan pengertian ilmu perundang-undangan apa kedudukan status hukum Pancasila ketika dikaitkan dengan ilmu perundang-undangan konteks Indonesia tentang hal ini perlu dipahami oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan hakware pertama atau dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang bisa diacu untuk menjawab paparan yang saya ketengah tadi yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2015 tentang membentukan peraturan perundang-undangan undang-undang ini berbicara di dalamnya materi muat tanya bagaimana tata cara membentukan peraturan perundang-undangan dan demikian juga tahapan-tahapan ketika para legal drafting membuat peraturan perundang-undangan seperti di dalamnya harus diwadikan adanya naskah akademik nah kita mulai yang pertama kita ketengahkan slide nomor 2 kita mulai dengan proposisi konstitusional artinya kita ingin memahami filosofis ilmu perundang-undangan di Indonesia pada slide nomor 2 kita sebut paradigma ideologi Pancasila sebagai red ide Indonesia red ide artinya sitah hukum Indonesia sitah hukum Indonesia ini mau dibawa kemana peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia ini red ide sitah hukum nya tentu tidak terlepas dari landasan filosofis yang dipilih oleh bangsa Indonesia ketika membentuk negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus secara de facto dan juru pada tanggal 18 Agustus 1945 di mana negara menetapkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 nah rep ide Indonesia kita hukum Indonesia kita lihat di Alenia keempat pembukaan undang-undang dasar POKIMA dan secara umum seluruh pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu adalah kita hukum tapi dalam kontrak berkaitan dengan proposisi konstitusional yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan atau berkaitan kreik ide kita hukum Indonesia kita lihat pada Alenia keempat mari kita lihat slide nomor tiga ini Alenia keempat pembukaan undang-undang dasar negara 1945 yang merupakan rumusan dari panitia 9 kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 kalau kita baca ada hal yang perlu dipahami sebagai paradigma ideologi pancacila sebagai kita hukum Indonesia kita baca di Alenia keempat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia di dalam slide nomor tiga ini saya sengaja membuat warna kuning kemudian yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dan ikut melaksanakan ketertifuan dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial kelosul ini ini adalah berkaitan dengan visi bangsa Indonesia ketika membentuk negara pada tanggal 18 Agustus 1945 secara dijuruh dan secara depaku pada tanggal 17 Agustus 1945 ini visi bangsa Indonesia ketika membentuk pemerintahan negara Indonesia dan ini merupakan reti dan kita hukum negara Indonesia kita hukum Indonesia nah atas dasar visi ini atas dasar proposisi konstitusional ini maka kelanjutan pada alenek keempat maka disusullah kemerdekaan bangsa Indonesia itu kita tahu di dalam fakta sejarah hukum ya kemerdekaan kebangsa Indonesia itu ya dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi depaku ke dalam katanya suatu undang-undang dasar negara Indonesia perhatikan losur kalimat ini baik-baik karena ini berkaitan dengan citang hukum Indonesia disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dari bangsa Indonesia yang pernah mengeralkan satu bangsa satu tanah air satu bangsa ketika 1928 kemudian dibaringi dengan gerakan-gerakan untuk menuju kemerdekaan maka kemerdekaan kebangsaan itu disusun ke dalam satu undang-undang dasar undang-undang dasar yang dimaksudkan adalah undang-undang dasar negara Indonesia nah kita tahu kebukaan dan batang tubuh ini baru disahkan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus terbentuklah secara jujur negara proklamasi yang tanggal 17 dikuatkan besok harinya dengan sebuah undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertinggi yaitu undang-undang dasar negara RI 1945 maka dikatakan itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan struktur negara Indonesia yang berkedelatan rakyat kita tahu disitu ada kolosul yang berbentuk dalam satu susunan negara Indonesia yang berkedelatan rakyat disini sifat dari pemerintahan yang kita pilih adalah demokrasi yang berkedelatan rakyat karena intensi dari demokrasi adalah ya kedelatan rakyat kemudian dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang mahasiswa kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia dan rakyat yang dipilih oleh hikmah kebiaksanaan dalam permusaratan perwakilan serta dengan mewujudkan ada kolosul kata dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam permukaan ini tidak ada kata pandang hilang namun fakta sejarah ini adalah bagian proses ketika perumusan Pancasila menjadi filosofis kronselat bangsa Indonesia dan menjadi dasar negara maka kalimatnya tadi itu adalah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang punya filosofis kronselat dikilih yaitu Pancasila ke dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk satu negara Indonesia yang berkodak demokrati yang berdasarkan kepada lima prinsip yang dipilih yang di dalam fakta sejarah dinamakan Pancasila walaupun sekali lagi saya katakan di dalam pembukaan tidak ada kata pandang nilai-nilai yang dipilih oleh bangsa Indonesia nilai universal nilai filosofis Pancasila kemudian kemudian nilai juridik kenegaraan pertanyaan ilmiahnya adalah dimana nilai-nilai itu disimiotirakan direpresentasikan disimbolkan nah kita ketahui bahwa buah negara harus memiliki simbol kenegaraan atau yang dikenal lambang negara nah representasi ini ada di lambang negara itulah yang kemudian oleh Presiden Soekarno tanggal 22 Juli 1958 bahwa lambang negara yang dipilih oleh negara Indonesia berkaitan dengan dasar negara perubahan terhadap dasar negara akan berubah lambang negara baik kemudian itu proposisi konstitusional ada di alennya keempat sebagai cita hukum bangkit dikian dan keseluruhan alennya yang ada di lambung tadi sebenarnya cita hukum hanya dalam konteks imu perundang-undangan kita tekankan fokuskan kepada alennya tempat karena di sana ada sebuah flosul-flosul hukum kenegaraan atau hukum kata negara yang menjadi basic dari ilmu perundang-undangan konteks Indonesia dari undang-undang dasar kemudian diturunkan dijabarkan ke dalam sebuah proposisi normatif dengan mengambil bentuk undang-undang nah di dalam konteks imu perundang-undangan undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pertanyaan ilmiahnya adalah walaupun di dalam batang tubuh ya awalnya sebelum amad demes undang-undang kembali masih tidak ada kata panggatila baik di pembukaan maupun di batang tubuh kata panggatila baru ada ya satunya kata panggatila baru ada di undang-undang dasar negara ketika kita membuka pasal 36a lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan binika tunggal tika disebutkan kata panggatila itulah kata panggatila satu-satunya di batang tubuh kenapa ini diremuskan perlu diremuskan karena sebelumnya tidak ada pengaturan lambang negara sebagai simbolisasi representasi dari dasar negara sebagaimana dinyatakan oleh Pidak Kepung Karun 22 Juli 1958 bahwa lambang negara ini berkaitan dengan dasar negara perubahan terhadap negara perubahan lambang negara jadi ada benang merah ada sinergisitas ada kaitan antara raman negara dengan datang negara maka dikuatkan di pasal 36 disitulah baru ada kata panggatila pertanyaan ilmiah akademis dari sisi ilmu perundang undangan ketika kita membahas tentang lambasan filosofis dari ilmu perundang undangan ini ia adalah status hukum panggatila di dalam pembukaan itu apa kedudukan hukumnya kalau kita baca pasal 2 dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 dinyatakan panggatila merupakan sumber dari sumber segala hukum negara ini perlu diperhatikan prosely karena ini kita membahas kaitannya dengan kita hukum Indonesia lebih khusus dalam konteks ilmu perundang undangan yang paradigma adalah Indonesia Indonesia dikatakan pada slide nomor 4 ini panggatila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara jadi kedudukan panggatila tetap hukumnya adalah sumber dari segala sumber hukum negara atau di dalam ikilah mahasiswa hukum yang mengambil mata kuliah awal PHI pengantar hukum Indonesia adalah kondisi hukum positif hukum negara makanya sumber dari segala sumber hukum negara jadi panggatila sebatas hanya sumber hukum negara makanya ada yang mengatakan dasar negara kita ini panggatila inilah negara ya negara yang berdasarkan kepada panggatila nah pertanyaan adalah bagaimana gerukkan panggatila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara mahasiswa hukum ketika membaca kloset ini jangan lupa membaca penjelasan dari pasal dua dari undang undang ini di dalam penjelasan pasal dua dinyatakan secara tegas secara normatif penempatan panggatila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 nah jadi yang dimaksudkan Pancasila di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2021 sebagai sumber dari sumber hukum negara adalah selara sesuai dengan ya pembukaan undang dasar negara Republik Indonesia berarti konstruksi hukumnya adalah berkaitan dengan alennya keempat oleh karena itu alennya keempat menjadi retide kita hukum Indonesia nah kemudian diteruskan Pancasila yang ada dimaksudkan oleh pasal 2 undang-undang 12 tahun 2017 yang sesuai dengan pembukaan itu kedudukannya sebagai apa status hukumnya banyak pemahaman Pancasila Pancasila sebagai jati diri Pancasila sebagai alat komparsatu Pancasila sebagai perjanjian luhur bagian Indonesia tapi dalam konteks ilmu perundang-undangan ya ketika kita membahas landasan filosofi dari konteks ilmu perundang-undangan Indonesia atau paranikmanya tentu kita harus paham dulu penempatan Pancasila di dalam undang-undang nomor 12 tahun 20 tahun 2 yang kenapa selalah dengan alenial keempat pembukaan undang-undang 45 kedudukan status hukumnya sebagai apa Pancasila di dalam perjelasan Pancasila ini adalah menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara habis ini baru ada kata ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara nah tentu ini selamat dasar filosofis bangsa karena sejak awal Pancasila ya dimaksudkan adalah filosofis bangsa Indonesia filosofis zonsla sebagai nama pidato bungkana sati duni 1945 itu kedudukan Pancasila filosofis zonsla tapi ketika dia masuk ke dalam alenial keempat ya dia tidak hanya sekedar filosofis tapi dia menjadi dasar negara Indonesia dan menurut pasal 2 ditambah dengan satu satu ideologi negara nah dengan kedudukan tiga status hukum Pancasila di dalam pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 2009 yang kalau kita runtut konstruksi hukumnya kita kaitkan dengan alenial keempat karena dia menyatakan bahwa Pancasila ini maksudkan adalah sebagaimana pembukaan di undang-undang dasar negara RTI 1945 apa akibat hukumnya konsekuensi logisnya konsekuensi hukumnya dengan tiga kedudukan Pancasila seologi dasar negara ideologi negara dan filosofis masa dan negara Indonesia dinyatakan di dalam penjelasan pasal 2 sehingga setiap matrimuatan subtansi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila disini dipahami Pancasila sebagai sebuah nilai nilai apa nilai sila ke satu nilai ketuhanan yang besar nilai apa yang melakas itu nilai ketuhanan sifat-sifat nilai kejujuran nilai keadilan nilai kebenaran nilai kasih sayang sila kedua nilai kemanusiaan humanisme nilai keberadaban nilai persatuan nanti ini akan dijabarkan di ajas-ajas matrimuatan sebagaimana nanti dipaparkan secara tegas di dalam proposisi normatif di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 atas dasar itulah mengapa undang-undang nomor 12 tahun 2011 membagi dua ajas ada ajas pembentukan peraturan perundang-undangan ada ajas yang berkaitan dengan matrimuatan peraturan perundang-undangan karena ada prosur ini sehingga setiap matrimuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancashila nah disinilah kedudukan pancashila sebagai sumber dari segala sumber dari sumber segala hukum negara batasnya ingat sebagai sumber segala hukum negara bagaimana dengan yang pribadi-perbadi yang muslim tentu ya bersumber kepada al-qur'an dan sunnah kepada yang muslim tentu bersumber kepada kitab sukinya masing-masing tapi dalam konsek negara ya pancashila adalah sumber dalam sumber hukum negara dan negara ini berdasar atas ketuhanan yang maesah pasal 29 ayat 1 jadi dari slide nomor 4 ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan dalam topik bagian kedua tentang landasan filosofis ilmu perundang-undangan konteks Indonesia atau paradigma ilmu perundang-undangan Indonesia paradigma ilmu perundang-undangan Indonesia dia paham tentang kedudukan pancashila pertanyaan berikutnya adalah dimana semiotik kawupuk ini dasar negara itu direpresentasikan dimana tentu direpresentasikan di dalam lambang negara republik Indonesia sebagaimana pasal 36A undang-undang dasar negara Indonesia yang melekatkan kata pancashila di dalam lambang negara itu tapi bagaimana semiotika hukumnya pembacaan pancashila sebagai tika hukum dalam perisai lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid II kebelas Februari 1950 kemudian putih Soekarno 20 Maret 1950 dan sudah diakui negara ya 2016 dan sertifikatnya 2018 kenapa ini dikaitkan dengan lambang negara karena pita tukung kami 22 58 menyatakan bahwa lambang negara ini kaitan dengan dasar negara perubahan terhadap dasar negara berubah lambang negara nah representasi untuk membaca cita hukum yang berkaitan dengan konteks filosofis dari limu penulang Indonesia atau paradigma mau tidak mau bisa membaca secara cita hukum dimana ada undang-undang ada proposisi normatif yang berkaitan tentang itu tentang representasi dasar negara sebagai penjabaran pasal 36C undang-undang dasar negara SI 1945 lambang negara kesatuan Indonesia berbentuk Garuda Pancasila diulangi lagi kata Pancasila di dalam undang-undang yang kepalanya menoleh murus ke kanan ke sebelah kanan menoleh sebelah kanan perisianya berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan seboyan binika tunggal ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda yang sebenarnya adalah figurnya adalah ulang raja wali ya di pasal 47 undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa lang negara dan lagu bangsaan ayat satunya menyatakan proposisi normatifnya Garuda dengan prinsiasnya bagaimana dimaksud dalam pasal memiliki paru sayap ekor dan takar yang menunjukkan lambang tenaga pembangunan termasuk include ya tenaga pembangunan di bidang hukum jadi legal graphing mahasiswa hukum ya kalau ingin menyusun matri muatan dari peraturan perundang-undangan ya tentu tidak tidak boleh berkentangan dengan nilai-nilai pacatira yang tadi saya sudah jelaskan pada bagian awal kayak duanya Garuda sebagaimana dimaksud ayat 1 memiliki sayap yang masing-masing berburu 17 ekor 8 pangkal ekor berburu 19 kandahian berburu 45 bukankah itu identitas negara kesatuan ribu Indonesia yang bentuk pemerintahannya republik bentuk negaranya kesatuan pasal 1 ayat 1 undang-undang datang negara RI 1945 dalam kaitannya dengan simiotika hukum bagaimana membaca ya membaca kita hukum Indonesia secara simiotik kawum pasal 48 undang-undang 24 tahun 29 ayat 1 di tengah-tengah selisai sebagaimana dimaksud dalam pasal kunan terdapat sebuah garip hitam tebal yang menisikan satu istiwa di dalam penjelasan negara yang pertama kali merdeka di garis satu istiwa adalah negara 17 Agustus 19 paling naik tidak lain adalah negara proklamasi yang ada timeline sejarahnya berubah menjadi RI berubah menjadi kesatuan lagi ya dengan integral monsi integral nasir kemudian kembali lagi ke undang-undang dasar negara kemudian di era reformasi amademen undang-undang dasar primat ini timeline yang panjang ketatan negara kita tentu akan berpengaruh kepada materi muatan peraturan perundang-undang yang diproduk oleh negara yang punya timeline ketatanegara antif pada pasal 48 ayat 2 menarik untuk kita paparkan karena ini berkaitan dengan membaca ya peristai Pancasila pada peristai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila ini menarik terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila dasar Pancasila yang dimaksudkan apa ini ya tadi dasar Pancasila sebagai kedudukannya sebagai dasar negara ideologi negara filosofis bangsa dan negara sebagaimana dipaparkan awal pada pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 2 sebelum penjelasan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara dimana di dalam penjelasan tadi dinyatakan tegas bahwa Pancasila adalah sebagaimana di dalam pembukaan undang-undang yang berasal negara ini konsumsi hukumnya simiotika hukumnya ada di pasal 48 ayat 2 cara membacanya disini ada sebuah konsep ketika kita membaca ya kan Pancasila dalam konteks ilmu perundang-undangan di Indonesia atau paradigma ilmu perundang-undangan di Indonesia tanpa mengabaikan teori-teori lain yang masuk ke Indonesia ketika membahas teori-teori yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan pada huruf A dasar ketuhanan yang maesah dilambangkan dengan cahaya sekali lagi dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang bersudut lima jadi dasar ketuhanan nama saya itu disimbolkan simiotikanya dilambangkan dengan cahaya letaknya di tengah perisai bentuk cahaya itu adalah berbentuk bintang bersudut lima dari ilmu perundang-undangan dari teori penjelasan makna terdalam dari sebuah norma atau pelusul proposisi normatif yang ada di undang-undang ini yang menarik bahwa ternyata silat ke satu itu bukan bintang berjudul lima tapi cahaya dilambangkan dengan cahaya hanya bentuk cahaya itu bentuk bintang bersudut lima kemudian ada kata kunci di bagian tengah perisai kurbenya pasal 48 ayat 2 dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menggunakan klosul dasar kemanusiaan yang adil dan beradab karena ini dasar Pantasila dasar Pantasila mengujikan dasar Pantasila dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan disimbolkan disimiotikakan dengan tali rantai bermakna bulatan dan persegi di bagian tengah perisai kalau kita membaca makna ya tali rantai bermakna lingkaran dan petak ya yang lingkaran itu adalah bulatan bulatan itu adalah simbol wanita yang tersebut itu simbol jadi sumber daya manusia yang adil dan beradab kemanusiaan yang ingin dibentuk di Indonesia itu laki-laki dan perempuan pria dan wanita itu sama segera dikalungkan dari kering guru besar itu petak lingkar petak lingkar petak lingkar ya di bagian kiri bawah perisai letaknya di bagian kiri bawah perisai dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon meningin di bagian kiri atas perisai kemudian dasar kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusatan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai kemudian dasar keadilan sosial bagi seluruh kerajaan Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di simbol pangan dan sandang di bagian kanan bawah perisai ada kata kunci di tengah perisai di bagian tengah perisai di bagian kiri bawah perisai di bagian kiri atas perisai di bagian kanan atas perisai di bagian kanan bawah perisai perisai yang dimaksud ada adalah perisai bantah sila Kalau kita lihat Kita akan lihat Simil tika pasal 48 ayat 2 tadi Kalau kita lihat Maka slide nomor 5 ini Menggambarkan proposisi simil tika hukum Lambang negara kita Seperti ini Ya Apa konsepnya Melingkar Atau Di dalam klasik Bilir balik Berlawanan dengan Arah jarum jam Ternyata membaca perisian Atau kalau kita memilih Bahasa iklam Bertawak Mengelilingi Sebuah Jiblat Bertawak Melingkar berlawanan dengan jarum jam Dimana Silah kesatu tadi yang menurut pasal 48 Ayat 2 Di tengah perisian itu Simbolnya adalah Cahaya Berbentuk bintang Bersuduk iman Lalu ke diri Lalu ke diri Silah kedua Ke atas Kemudian Melingkar Berlawanan dengan arah jumlah Apa maknanya Artinya Pola pikir Paradigma berpikir Bangsa Indonesia Yang kemudian Yang kemudian Membentuk Negara Indonesia Pada tanggal 17 Agustus Kemudian disahkan Pada tanggal 18 Agustus Kedalam sebuah Undang-undang Pasar Negara Republik Indonesia Cara membacanya adalah Melingkar Bukan lingkar Memanjang Pertanyaan ilmiahnya Kenapa Silah kesatu Ditaruh di tengah Ya Karena memang Kemerdekaan bangsa Indonesia ini Ya Atas berkat Rahmah Allah Dan didorong Oleh Keinginan Luhur Pada Pembukaan Seperti itu Kemudian ditegaskan Di batang tubuh Negara berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Isha Memang Konsep Negara kita Adalah Konsep Negara Hukum Mengambil Bentuk Pemerintahannya Republik Bentuk Negara Kesatuan Pasal 1 Ayat 1 Dengan Sifat Pemerintahannya Demokrasi Kedulatan Tertinggi Di tangan Rakyat Pasal 1 Ayat 2 Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar Disitu Ada Konteks Konstitusional Paham Konstitusi Bernegara Bermasyarakat Berbangga Indonesia Yang sudah Terbentuk Negara Satwa Republik Indonesia Ini Ya Hukum Dasar Sifat Pemerintahnya Demokrasi Berdasarkan Kepada Undang-Undang Dasar Dari Ilmu Perundang-Undang Apa yang Ingin Disampaikan Dalam Ilmu Perundang Konteks Indonesia Bahwa Negara Hukum Indonesia Ya Berdasar Kepada Ketuhanan Yang Maesah Karena Negara Ini Dibentuk Atas Berkat Rahmat Allah Dan Didorang Untuk Membentuk Negara Republik Yang Susunan Negara Republik Berdasar Kepada Lima Hal Yang Tadi Dipaparkan Yang tidak Lain Itu adalah Pandas Silah Sehingga Pancasila Dalam Konteks Republik Menjadi Red Ide Indonesia Kita Hukum Indonesia Inilah Paradigma Ilmu Perundangan Konteks Indonesia Ini Terlalu Dipahami Ini Disampaikan Kepada Mahasiswa Seluruh Indonesia Bahwa Ternyata Paradigma Berkecil Kita Melingkar Kita Lingkar Memanjang Yang Tidak Ada Kausa Primanya Seperti Dinyatakan Oleh Muhammad Hatta Sebagai Proklamator Kita Bahwa Tidak Itu Adalah Kausa Prima Karena Negara Ini Berdasar Atas Kekuangan Yang Indonesia Jadi Sudah Jelas Negara Ini Apa Yang Kita Mencari Dasar Ideologi Yang Lain Lagi Ini Sudah Luar Biasa Para Pendiri Negara Kita Meletakkan Kita Hukum Atau Paradigma Yang Menjadi Dasar Filosofis Dari Ilmu Perundang-undangan Konteks Indonesia Ya Kan Gambar Seperti Slide Nomor Lima Ini Melingkar Lalu Apa Hukumannya Paparan Ini Dengan Ilmu Perundang Indonesia Adakah Kaitannya Adakah Benar Merah Dengan Paradigma Ilmu Perundang-undangan Indonesia Tentu Ada Kaitannya Karena Pasal Dua Dinyatakan Sehingga Materi Muatan Peratuan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Nilai Nilai Pancasila Nilai Nilai Pancasila Ada Di mana Ada Di Pembukaan Undang Undang Dasar Lima Di mana Menurut Pasal Dua Undang Dua Keduk 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 Apa Pancasila Di dalam Pembukaan Itu Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara Status Hukum Apa Sebagai Dasar Negara Ideologi Negara Dan Filosofis Bangsa Dan Negara Indonesia Jelas Makanya Bersepatan Apat Lembaga Lembaga Negara Kita NPR Ketika Itu Merubah Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 95 Berarti Mengubarkan Negara Atau Menyatakan Undang Batang Kebunan Bisa Dirubah Tapi Kaitannya Dengan Bentuk Negara Pasal 35 Ayat 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 5 Kalau tidak Salah Di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tentang Bentuk Negara Tidak Bisa Dilakukan Perubahan Itulah Yang Kemudian Dinyatakan NKRI Harga Mati Tapi Dalam Ketika Tidak Ada Kelima Itu Yang Ada Bentuk Negara Tidak Bisa Dibu Baik Nah Pertanyaan Apa Kaitannya Dengan Perundang Undangan Kenapa Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Itu Membagi Dua Ajas Ada Ajas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Ada Ajas Maperimuatan Peraturan Perundang Undangan Itu Ada Dasar Konsepsional Yang Melatar Belakang Hal Itu Apa Ya itu Tadi Reg 3 Indonesia Kita Hukum Indonesia Atau Filosofis Dari Ilmu Perundangan Konteks Indonesia Kita Lihat Pada Slide Berikut Ini Slide Nomor 6 Kita Ingin Hubungkan Antara Sila-sila Yang Ada Di Pancatila Itu Dengan Agas-agas Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tetap Membutuhkan Peraturan Perundang-Undangan Ajas Ini adalah Ajas Maperimuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Khas Indonesia Di Negara Lengga Ada Atau Dengan Katanya Ini Adalah Konsep Indonesia Banget Ibu Perundangan Kontak Indonesia Kita Lihat Ada Ajas Kebangsaan Ada Ajas Kemanusiaan Ada Ajas Bidika Tundal Itang Ada Ajas Keseimbangan Ada Ajas Kesamaan Pendudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan Ajas Kesertiban Dan Kepastian Hukum Ajas Kenusantaraan Ajas Keadilan Ajas Pengayuman Ajas Kekeluargaan Ini Reperentasi Dari Mana Sehingga Di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Sehingga Maperimuatan Peraturan Tidak Boleh Berhentangan Dengan Nilai Nilai Percanda Dimana Ukurnya Apa Indikatornya Ajas Ini Karena Ajas Di dalam Ilmu Perundangan Kekeluargaan Adalah Jantung Yang Hukum Dan Di dalam Tendang Nomor 12 Tahun 2011 Dikatakan Ajas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Kita Lihat Silat 1 Silat Ketasa Ini Direpisasi Dengan Ajas Apa Ajas Keseimbangan Keserahsian Dan Ajas Keseimbangan Keserahsian Jadi Jadi Harus Serahsian Tidak Boleh Berkentangan Dengan Nilai-nilai Kekehanan Kemudian Sila Kedua Itu Reprendasinya Ajas Apa Di dalam Materi Muatan Peraturan Perundangan Ajas Kemanusiaan Humanism Ada di dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 Nanti dibuka Di Explore Download Inna-Una Nomor 12 Salam 12 Tentang Ajas Kemalusiaan Apa Indomakus Kemudian Ajas Lidika Tunggal Beragam Manusia Di Indonesia Ini Ada Keberagaman Lidika Keberagaman Tunggal Itu Satu Ika Itu Yang Beranek Raga Namun Manusia Yang Ingin Dibentuk Ingin Diharapkan Dibentuk Sumber Daya Manusia Adalah Manusia Adil Dan Beradab Dia Adil Tapi Beradab Dia Beradab Tapi Dia Adil Banyak Orang Manusia Manusia Yang Adil Tapi Tak Beradab Ada Orang Beradab Ya Tentu Harus Adil Jadi Dua Adas Kesamaan Kedudukan Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Pasal Nol 7 Adrata Undang Undang Nasa Negara 45 Setiap Warga Negara Bersamaan Di Dalam Hukum Kemberikan Wajib Gujum Persamaan Di Dalam Hukum Baik Laki-laki Memperluan Dia Warga Negara Tidak Menurutkan Jenis Kelaminya Dia Sama Di Dalam Kebunukan Dalam Negara Indonesia Kemudian Sila ketiga Adas apa ini Di dalam Akhir Muatan Yaitu Adas Kebangsaan Bagaimana Kejelasan Lalu Pergeran Kita lihat Nanti Ketika kita Membahas Pada Bagian Adas Peraturan Perundangan Sila keempat Itu Mereksikan Dua Adas Adas Kekeluarga Musawarah Untuk Mempakat Adas Pengayuman Musawarah Mempakat Adas Sila Tempat Serahnya Danya Dibuti Oleh Hidmah Kebijakan Dalam Bermusatan Perwakilan Adas Kekeluarkan Adas Pengayuman Apapun Kekuatan Politiknya Di Parlemen Adas Adas Kekeluarga Dan Adas Penayuman Ketika Membahas Sebuah Masri Muatan Peraturan Perundang Tidak Boleh Berkaitan Dengan Ajak Ini Berkaitan Nilai Nilai Indikator Untuk Mengukurnya Karena Ini Adalah Khas Indonesia Ya Sedangkan Sila Kelima Itu Ajas Kenusantaraan Dan Ajas Keadilan Ajas Keterliban Kepas Yang Hukum Ajas Kenusantaraan Jadi Negara Ini Dibetuk Serta Untuk Memujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Rakyat Di Wilayah Negara Indonesia Ya Ya Di Nusantara Ini Di Wilayah Hukum Seluruh Indonesia Makanya Berbesar Jadi Mau dimulai Dimana Pembangunan Hukum Indonesia Mau dimulai Dimana Ya Membangunan Hukum Yang Selah Dengan Kita Hukum Indonesia Tentu Mulai Dari Sila Kesatu Ketuhanan Yang Maes Negara Ini Berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Pasal 21 Tapi Negara Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Itu Adalah Negara Hukum Negara Hukum Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Dengan Mengambil Bentuk Pemerintah Republik Mengambil Bentuk Negara Kesatuan Ata Satu Ayat Satu Ya Dan Mengambil Sifat Pemerintah Demokrasi Kedahatan Ketinggian Negara Tapi Dilaksanakan Menurut Undang Undang Dasar Paham Konstitusional Jadi Semua Persoalan Dikembalikan Hulu Kedalam Hukum Dasar Tertinggi Yaitu Undang Undang Dasar Dimana Puncaknya Refuge Adalah Pancasila Itu Sebagai Sumber Segara Sumber Hukum Negara Demikian Ya Bagian Kedua Dari Ilmu Perundang Undangan Untuk Menjawab Sebuah Pertanyaan Akademis Dunia Bagaimana Filosofis Ilmu Perundang Undangan Konteks Indonesia Dengan Bahas Materi Yang berkaitan Dengan Cita Hukum Indonesia Yang Tidak Lain Adalah Pancasila Yang Kemudian Pancasila Itu Di Dalam Kedudukan Sebagaimana Di Pembukaan Arena 46 45 Dan Kedudukannya Adalah Tiga Hal Saya ulangi Tiga Hal Sebagai Datang Negara Ideologi Negara Filofis Bangsa Dan Negara Sehingga Semua Maka Dimuatan Tidak Boleh Berkaitan Dengan Nilai Pancasila Bagaimana Mengukurnya Dengan Ajas Maka Dimuatan Peraturan Termin Yang Ada Di Dalam Undang Nomor 12 Tahun 2000 Yang Khas Indonesia Sampai Jumpa Lagi Pada Bagian Ketiga Ilmu Perundang Undangan Terima Kasih Jangan Lupa Tetap Ya Perhatikan Hal-hal Yang Kami Sampaikan Di Dalam Channel Tuliman Corner Mari Kita Gunakan Akal Pemberdeka Karena Akal Sehat Tidak Cukup Jangan Lupa Like Share And Subscribe Tuliman Corner Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak 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 Tidak